Banyak ilmuwan muslim tercatat dalam sejarah mengubah dunia dengan berbagai karya gemilang. Sejumlah karya ilmuwan muslim memberikan kontribusi besar bagi kehidupan modern saat ini. Jules Labbeaume, pemikir, intelektual, dan penulis Perancis berkata, Orang-orang di dunia datang untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dari kaum muslimin, yang memperolehnya dari Al-Quran, yang merupakan lautan pengetahuan, dan mengalirkan aliran-aliran ilmu darinya di dunia, untuk umat manusia. Berikut 11 ilmuwan muslim yang mengubah dunia dengan karya dan penemuan ilmu pengetahuan dikutip Sindonyus dari laman Explore Islam, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Nomor 1. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Kuaresmia dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Dia merancang mata pelajaran Al-Jabar dan algoritma yang dikembangkan oleh orang lain. Kata algoritma berasal dari namanya. Bukunya Hisab Al-Jabarwal Mukabala, Perhitungan Integrasi dan Persamaan, digunakan hingga abad ke-16 sebagai buku teks utama Universitas-Universitas Eropa. Dia menemukan konsep nol atau tsir. Dengan demikian, menciptakan sebuah revolusi dalam matematika. Hal ini diarahkan untuk perbaikan dalam perhitungan program dunia dan kemajuan di bidang astronomi dan geografi. Nomor 2. Giat Aldin Al-Khasi Giat Aldin Al-Khasi adalah astronom dan matematikawan Persia. Dia dilahirkan di Kasan, Iran, tahun 1380 dan meninggal di Samarkand, Uzbekistan pada tanggal 22 Juni tahun 1429. Dia menemukan teori angka dan teknik perhitungan. Dalam bukunya Mifta Ul-Hisab, atau Kunci Kalkulator, ia mendefinisikan algoritme untuk menemukan akar kelima dari bilangan apapun. Buku ini diajarkan di sekolah Persia sampai abad ke-17. 3. Abu Al-Wafa Muhammad Al-Busjani Abu Al-Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Busjani adalah seorang astronom dan matematikawan asal Persia. Dia dilahirkan di Buskan, Iran, pada tanggal 10 Juni tahun 940 Masehi dan meninggal di Bagdad, Irak, pada tanggal 15 Juni tahun 998 M. Pada tahun 959, Abu Al-Wafa pindah ke Irak, dan mempelajari matematika khususnya trigonometri. Pemikiran pentingnya tentang fungsi trigonometrik, aturan sinus, beberapa identitas trigonometri. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan sifat umum teorema sinus relatif terhadap segitiga bola. Dia mengumumkan secan dan kosekan untuk pertama kalinya, dia menambahkan solusi masalah geometris dalam geometri. 4. Abu Abdullah Al-Batani Abu Abdullah Al-Batani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Dia dilahirkan di Harran dekat Urfa pada 858 Masehi dan meninggal di Samara, Irak, pada 929 Masehi. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Al-Batani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Dia adalah orang pertama yang menggantikan latihan akord Yunani, dia adalah orang pertama yang mengembangkan konsep kotangan dan menyediakan tabel mereka dalam derajat. 5. Al-Hasan Ibnu Al-Haytam Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytam atau Ibnu Al-Haytam, di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazen. Dia dilahirkan di Basra, Irak, pada tanggal 1 Juli tahun 965 Masehi dan meninggal di Cairo, Mesir, pada tanggal 6 Maret tahun 1040. Dia seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Melalui buku optiknya Kitab Al-Manazir, dan terjemahan latinnya The Aspectibus, gagasannya mempengaruhi para sarjana Eropa dan pada abad ke-17, Eropa memecahkan masalah yang dibingkai oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytam yang dikenal sebagai masalah Al-Hazan. Saat ini, banyak yang menganggapnya sebagai tokoh penting dalam sejarah optik dan bapak optik modern, karena penemuannya dalam optik dan visi membalikkan kesalahpahaman selama berabad-abad. 6. Abu Raihan Al-Biruni Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni merupakan matematikawan asal Persia. Dia juga dikenal sebagai astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru. Ilmuwan kelahiran Beruni, Uzbekistan, pada tanggal 4 September tahun 1973 ini banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Dia meninggal pada tanggal 13 Desember tahun 1048 di Ghazni. Dia menentukan kepadatan spesifik dari 18 jenis batu mulia dan menentukan rasio antara kepadatannya. Dia menetapkan aturan yang terkait dengan kepadatan spesifik tubuh. Bayangan atau Tsados adalah salah satu teks Al-Biruni yang paling penting yang merupakan sumber penting pengetahuan kita tentang sejarah matematika, astronomi, dan fisika. 7. Abu Al-Fatabde Al-Rahman Mansur Al-Hazini Abu Al-Fatabde Al-Rahman Mansur Al-Hazini adalah seorang astronom Iran asal Yunani dari Seljuk Persia, lahir pada 1077. 7. Tabel astronominya yang ditulis di bawah perlindungan Sultan Sanjar dianggap sebagai salah satu karya utama dalam astronomi matematika periode abad pertengahan. Teori-teorinya tentang kinetika masih digunakan di sekolah-sekolah dan universitas-universitas sampai sekarang, di antara teori-teori tersebut adalah teori Obliquity and Inclination dan teori Impulse. 8. Abu Ali Bin Sina Abu Ali Bin Sina atau Ibn Sina dikenal juga sebagai Avicena di dunia barat. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter asal Persia, kelahiran Afsona, Uzbekistan pada Agustus tahun 980 Masehi. Dia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dia meninggal tanggal 22 Juni tahun 1037 di Hamedan, Iran. Dia menulis 246 buku sendiri. Dua dari bukunya yang paling penting adalah Kitab Alsifat Buku Penyembuhan, berisi 20 jilid Al-Qonun Fitib, Kanon Kedokteran, yang merupakan pedoman utama ilmu kedokteran ibarat dari abad ke-12 hingga ke-17. Dia adalah orang pertama yang menggambarkan meningitis. Dia adalah orang pertama yang menyiapkan kontribusi ironis untuk anatomi, ginekologi, dan kesehatan anak. Dia menemukan hubungan antara psikologi dan kesehatan. 9. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau dikenali sebagai Razzes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains asal Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Dia lahir di Rai, Teheran, pada tahun 251 hak 865 dan wafat pada tahun 313 hak 925. Al-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dia adalah orang pertama yang mengumumkan penggunaan alkohol untuk tujuan medis, dia adalah seorang ahli beda ahli dan yang pertama menggunakan opium untuk anestesi. Dia juga mengantisipasi terapi pertama pada hewan untuk menilai efek sampingnya. 10. Abu Qasim Al-Zahrawi Abu Qasim Halaf ibn al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi, dikenal di barat sebagai Abu Qasis. Dia adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Dia lahir di Medina Az-Zahrawi, konjunto arkeologico Madinat Al-Zahrawi, Spanyol, 936 Masehi dan meninggal di Cordoba, Spanyol, pada 1013. Dia adalah orang pertama yang menggunakan benang sutra untuk menjahit luka. Dia menulis ensiklopedia medis Al-Tasrif Limen Ajas Anil Talif, yang mencakup 30 segmen fakta bedah dan gambar dari 200 alat bedah, maksimum yang ia rancang sendiri. 11. Al-Idrisi Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabati atau singkatnya Al-Idrisi adalah pakar geografi, kartografi, mesirologi, dan pengembara yang tinggal di Sicilia, tepatnya di Istana Raja Roger II. Dia lahir di Ceuta, Spanyol pada 1100 dan meninggal di Sicilia, Italia pada 1165. Keterlibatan utamanya adalah pada tanaman obat yang dia beri label di banyak buku, seperti kitab Al-Jamili Sifat Astat Al-Nabatat Dia menyusun tanaman dan data yang tidak dijelaskan sebelumnya dan menyusunnya untuk subjek botani. Al-Idrisi juga menyiapkan bantuan khusus untuk topografi, yang terkait dengan aspek ekonomi, fisik, dan budaya. Dia menulis ensiklopedia geografis, yang terbesar disebut rawunas wanuzalat nafas atau kesenangan manusia dan kegembiraan jiwa. Itulah tadi 11 ilmuwan muslim yang berhasil mengubah dunia. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.